Alhamdulillah 7 kali putaran Tapi ini rajin tawapnya Suka tawap Begitu disuruh oleh mamanya Nak ambilkan pang banyu Sagayung di dapur Berat hatinya Sudah tawap maka rajin 7 kali putaran Disuruh mama ambilkan banyu Sagayung kenapa rasa kulir Rasa berat Berarti tawap tadi Karena keridaan Allah Berarti tawap ada sesuatu Napsunya tersimpan di dalamnya Jakanya mencari keridaan Allah Lebih gana pahalanya melaksanakan Suruhan mama ini daripada Melaksanakan tawap tadi Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi setiap amalan Yang kita rajin Coba kita pindah Kepada amalan lain Kalau sama rajin berarti bagus Berarti ada dorongan nafsu Kalau satu rajin Satu kadar rajin Nah itu berarti ada nafsunya Kecuali Umpamanya Memang amalan yang rendah Misalnya Nilainya Nah itu lain masalah Ini amalan yang kita laksanakan Ini amalan yang tinggi Nilai di sisi Allah Lalu kita Bila pindah yang rendahnya Kita akan ketuju Nah itu lain kisahnya Ini amalan yang sejajar Nilainya Atau amalan yang lebih abdal Bila itu malas Yang di bawah ini rajin Berarti ada kenapsuan Macam kita misalnya Bersadakah Bersadakah Yang paling benar pahalanya Lawan ibu bapak Lawan keluarga Karena itu sadakah Sekaligus Silaturrahim Tapi kita membantu Kulah ini kenapa Maka kulir Sudah orang lain Maka dibantu Habis-habisan Itu sudah jelas Ada ikhlas Karena Allah Jakanya ikhlas Mencari keridaan Allah Pasti mencari Yang ganal pahalanya Pasti mencari Yang banyak Keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itulah Napsu Setiap ibadah Yang dicampuri Oleh nafsu Itu merusak Keikhlasan Ibadah itu Yang mestinya Ibadah itu Limar dhatilah Untuk mencapai Keridaan Allah Tetapi ternyata Ibadah ini Untuk Bagian Daripada Daripada Napsunya Itu Paling musuh Di antara Segala musuh Itu adalah Napsu engkau Yang ada Di dalam diri Engkau Karena dia Bisa mengemas Sesuatu Kebaikan Seolah-olah Baik Nah Ada tahu Di dalamnya Yang menggugurkan Nilai Ibadah itu Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita bisa Memerangi Napsu kita Mendidik Napsu kita Itu disebut Nabi Jihadun Akbar Jihad besar Melawan Orang kafir Itu Jihadun Asgar Jihad kecil Kita bersangu Senjata Menuk Berperang Lawan orang kafir Itu Jihad kecil Tapi kalau kita Berperang Melawan Napsu Membendung Kehandak Napsu Itu Jihad Akbar Jihad besar Kenapa disebut Melawan Napsu ini Jihad besar Melawan orang kafir Itu Jihad kecil Satu Kita melawan Napsu ini 24 jam Karena ada perainya 24 jam Dan banyak Yang dijagai Napsu bisa Lewat mata Bisa lewat telinga Lewat Macam-macam Kalau orang kafir Kita kadang selalu Kadang selalu Berperang Kadang selalu Betamu Lewat musuh Hari ini Bawa senjata Bisa musuhnya Kadang-kadang Orang kafir Nagi guringan Misalnya Nah Kadang-kadang musuhnya Tapi kalau Napsu kita 24 jam Harus Diawasi Harus Dijaga Satu Itu Jihad Napsu Jihad besar Yang kedua Orang yang mati Dibunuh oleh Hawa Napsu Itu matinya Ke neraka Orang yang mati Dibunuh oleh Hawa Napsunya Matinya Ke neraka Orang yang Hidupnya ini Kalah dengan Napsunya Matinya Ke neraka Tapi Tapi kalau Orang Kalah dengan Orang kafir Dibunuh Orang kafir Matinya Ke surga Berperang Orang kafir Bunuhnya kita Syahid Matinya Ke surga Kalau berperang Melawan Napsu Mati kita Kan Raka Nah Maka Nabi kita Mengatakan Jihad Melawan Napsu Itu Adalah Jihad Akbar Jihad Yang besar Para Muhibbin Rahimakumullah Kama Waka'ali Ba'dihim Annahu Haddhasat Napsuhu Bilhruj Idhal Ghazwi Wa Azharat Lahu Anna Dhalika Lillahi Ta'ala Faqala Ya Rabbi Nabbihni Limaksidihah Fa'inni Muttahimun Laha Ada Sebagian Di antara Para Ulama Yang Mana Napsunya Mengajak Dia Untuk Keluar Berperang Napsunya Mengajak Ayo kita Berangkat Itu orang lagi Berperang Dengan orang Kafir Dan berperang Itu kita Karena Allah Lalu Seseorang Tadi Berkata Wahai Tuhan Wahai Tuhan Ku Ya Rabbi Jagakan Kepadaku Ini Tujuan Napsu Sebenarnya Itu apa Karena Aku Sesungguhnya Kada Percaya Dengan Ajakan Napsu Itu Ini Napsunya Membuat Berperang Kita Berperang 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 Kita Karena Allah Jangan Karena Lain Lain Tapi Ujarah Orang Ini Ya Tuhan Hamba Kada Percaya Berikan Petunjuk Dan Dia Memeriksa Dia Telitikan Apa Napsu Napsu Membuat Berperang 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 Itu Karena Si Napsunya Sudah Kalapahan Hari Hari Diperangi Siang Puasa Malam Beribadah Siang Puasa Malam Beribadah Kalapahan Dan Napsunya Baik Kita Berperang Nah Berperang Tahajud Semuan Berperai Puasa Berperang Ini Sudah Kalapahan Itu Lalu Membawai Berperang Nah Maka Beliau Itu Membatalkan Dirinya Untuk Berperang Kata Napsu Sudah Disakiti Napsu Sudah Kalapahan Di Mujahadah Siang Buah Puasa Malam Kada Kauyuhan Kita Berperang Melakas Matian Maka Dia Meninggalkan Akan Berperang Dan Terus Bekerja Dengan Pekerjaan Yang Biasa Nah Jadi Setiap Napsu Walaupun Ajakannya Itu Seolah Kebaikan Seolah Karena Allah Nah Coba Kita Periksa Lagi Terliti Lagi Barangkali Ada Di Dalamnya Kesenangan Hawa Napsu Itu Mengakibatkan Apa Yang Kita Lakukan Dari Ibadah Menjadi Tidak Ikhlas Lagi Tidak Sempurna Lagi Tidak Karena Keridaan Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Lupa Tonton Subscribe Like NG Ngin Nugru Sa Ngun Tidak Tidak